selamat menikmati Nah sekarang saya sedang bersama Pak Azhari Ketua RW 04 ya Pak ya Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan Pak tadi saya melihat Sebenarnya ini permahan ya Pak ya Bukan, perkampungan Oh perkampungan cuma memang didesain seperti permahan ya Pak ya Rapi ya Pak ya Rapi, jadi penataan rumah-rumahnya Emang baik, bagus Orang banyak yang bilang Di sini pada saat ini Ini komplek ya Pak Padahal ini perkampungan Namanya Kampung Makarya Awalnya gimana sih Pak Sampai Bapak dan masyarakat sekitar Membentuk Kampung Makarya ini? Betul ini wilayahnya Terkenal Kampung Blok Waring ya Nah pada saat dari pemerintah kota Tangerang Dengan adanya Kampung Tematik Kita coba remukan ke beberapa RT Untuk membentuk Kampung Tematik ini Akhirnya kita cetus lah Kampung Tematik ini Kampung Makarya Ya jadi Kampung Makarya itu Kita ambil dari bahasa Jawa Makaryo ya Yang artinya bekerja gitu Dan kita setting Bahwa Kampung Mali itu adalah Masyarakat berkarya Oh jadi Masyarakatnya Sesuai dengan Potensinya ya Pak ya Kreativitasnya ya Pak ya Jadi berkarya di situ ya Pak ya Kalau yang membedakan Pak Dari Kampung-Kampung Tematik lainnya Karena kan memang Setiap kelurahan itu Sudah memiliki Kampung Tematiknya sendiri ya Pak Yang membedakannya apa Pak? Saya juga sudah tahu dari Teman-teman Kampung-Kampung Tematik tempat lain Tapi disini Yang membedakan adalah Dari masyarakatnya Bahwa disini masyarakatnya Guyup Dan ingin Majukan Wilayah Dan Dia juga Ada inovasi-inovasi Kreatif Masyarakat Yang Dihasilkan Kalau kegiatannya sendiri apa Pak? Kan yang saya tahu nih Kalau Kampung Makarnya itu Terkenal sama batik ya Pak Ya betul Jadi memang Kegiatan utamanya itu Membatik Atau memang sudah ada kegiatan lainnya? Sebetulnya banyak disini ya Kenapa disini Batik lebih Dominan ya? Dominan gitu Karena Ya Mayoritas awalnya disini ya Disini ada Membatik Terus ini juga Ada Buat pot Seperti yang Batifah Lihat ya Dari ban-ban bekas ya Pak? Ban bekas gitu Dibuat pot gitu kan Terus yang dari Handuk gitu kan Pakaian-pakaian bekas gitu Dan selain dari produk-produk Unggulan Yang disini ada Kunyit asem Ada Wedang jahe Dan ada Anak macam Sambel-sambelan Ya Dan Yang lebih menunjuk Membatik Ya Pada saat Masyarakat disini Ibu-ibunya Biasanya kalau sore kan Oh ngerumpi-ngerumpi cantik ya Pak ya Kalau ngobrol segala macam Gitu kan Nah Timbul kampung tematik Kita kuatkan Di batiknya Akhirnya Dia coba belajar Gitu kan Terus Berawal kita dari Bekerjasama Dari Dinas Budaya Dan Perisata Itu Mendatangkan Pelatihan Pelatihan Ibu-ibu di tempat kita sini Dari 2004 Akhirnya belajar Dari belajar itu Meningkat Dan terus diajarin Akhirnya bisa Dan Akhirnya dia kreatif Membangun Apa namanya Untuk produk-produk batik Gitu kan Kalau untuk motifnya sendiri Pak Itu Sudah dipatenkankah Atau memang Yaudah Sekreatifnya ibu-ibu nih Iya Kalau motif Saat ini memang kita belum Buat hak pakten Jadi Ada beberapa Apa namanya Yang dari Pak Wali Gitu kan Untuk Cetuskan baru-baru ini Titah suci Gitu kan Titah suci Itu seperti apa modelnya Dan artinya itu apa Pak Iya Nah Produk titah suci itu Modelnya ada Nanti kita bisa lihat Di Apa namanya Di galerinya ya Pak ya Jadi nanti kita bisa disini Langsung Ketempat Basis pembuatan batik Batik pak juga nanti bisa lihat Gitu kan Batik pak mungkin bisa belajar juga Gitu kan Iya Di sana kita ada Batik tulis Iya kan Gitu Dan ada juga yang tetap Nah ini batik pak Oh ini produk hasil Dari kampung Makarya Iya Ini batik tulis Iya Dan ini Dibuat untuk Seragam hari kamis Kelurahan larangan selatan Wah Jadi memang ordernya Sudah sampai Kekelurahan ya Pak ya Iya Bukan kekelurahan aja Bu Wali juga sudah pesan Wah Batik hasil makarya Kalau untuk Tadi kan batik ya Pak ya Dan tadi masih banyak produk-produk lainnya Seperja Hei kunyit Dan sebagainya Kalau itu Masa ini sampai mana Pak Nah Kalau untuk yang kunyit asam Kebetulan Di sini emang ada produksi Setiap ada produksi Dan Si Bu Ripto ini Dia keliling Menjajaki kunyitnya itu Menjajaki kunyit asam Gitu Dan Kalau yang jahe Yang jahe Gitu kan Pada Apa namanya Dia bikin Jahe instan Iya kan Jadi itu Kita putus untuk wilayah Dan kita juga Di Warung-warung Gitu Oh berarti Udah sampai Pemasan itu sampai Ke warung-warung sekitar sini ya Pak ya Warung-warung sekitar sini Gitu Berarti peningkatan ekonominya Luar biasa ya Pak Dengan adanya kampung makarya ini Masyarakat diberdayakan Sehingga Menambah penghasilan keluarga Betul Pak Betul Betul Karena disini juga Selain dari Batik itu Disini juga memang ada Apa ya Kreatifitas dari Warga ini Jadi bikin Daster dari Bahan-bahan yang bekas itu Gitu kan Oh jadi Sambung-sambungan Ah percah-percahannya itu Tidak dibuang gitu aja Tapi memang diolah lagi Menjadi Pendapatan ekonomi lainnya ya Pak ya Ada Ada Di setiap rumah Beberapa disini Mbak Tifa juga nanti Gitu kan Nanti Mbak Tifa juga boleh Saya kasih dasar gitu Tapi tinggal kasih uangnya Oh gitu Kalian juga dijual ya Pak ya Untuk penambahan ekonomi masyarakat Dimakarnya Pak boleh kita langsung ke lokasinya Dan memang sudah ada acara juga ya Pak ya Betul Dari Kominfo juga terkait Bagaimana pemasaran di era digital Seperti saat ini ya Pak ya Betul Betul Ya ini Syukurambela Dari Kominfo juga datang Dan Mudah-mudahan Dengan kita ada kerjasama dengan Kominfo Ya Untuk di Kamu Mahkarya ini Bisa lebih bagus Lebih baik lagi Dan bisa Pemasaran sampai luar Negeri mungkin ya Pak ya Karena media sosial Pemasaran media sosial Selain itu juga disini Memang Beberapa Minggu yang lalu Dari Bu Lura Pak Abu Camat Dan Bu Wali Sudah Menginformasikan bahwa Di RW04 ini Adalah Juara Satu Hati PKK Oh iya Pakarti utama ya Pak ya Tekad nasional Tekad nasional Luar biasa Itu Berkat dari Pemerintah Terus juga Segenap Dari masyarakat disini Kalau Kalau saya sendiri Nggak mungkin Nggak bisa Jadi masyarakatnya juga Guyup ya Pak ya Untuk membangun Kampung Makaryani Betul Langsung aja kita ngeliat Karena saya mau Cobain gimana Cara membatik Batik tulis khususnya Yuk Pak Lagi pelatihan Gambar itu Langsung aja kita ketemu Pak Lulah ya Assalamualaikum Pak Lulah 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 Silahkan Ya ibu-ibu Lagi pada New Basic ya Ya kebetulan tadi ada acara Disini ada Pemantapan Kampung Tematik Ya Kebetulan dihadiri oleh dari Dari Pores juga Terus dari ibu-ibu kader Dari kelurahan-kelurahan yang ada di Lingkungan Di Apa namanya Di Kecamatan Larangan Nah kira-kira siangnya itu Baru mereka Membatik disini Selain membatik tadi juga Ada produk-produk lainnya Tadi yang cinta oleh Pak R.W. ya Pak Betul Produk itu ada Disini ada Pertama Batik Batik Makarya Terus disini juga ada Lagi Apa namanya Permen jahe Terus ada lagi Apa namanya Pot dari ban Pot dari ban Ya Pak Nah itu pot itu Dari Apa namanya Dari handuk bekas Ada handuk bekas Nanti kita bikin Polanya Kebetulan Sudah di Sudah diperjual belikan Sudah Bu Sudah di Apa kemarin Sudah dipromosikan Di Kemarin ada Apa acara Tisadana itu Bu Alhamdulillah Disana Laku Akusias sekali Bu Karena mungkin Unik dan langka ya Belum ada yang jual-jual Kayak gitu Termasuk Termasuk ada Bahan-bahan bekas itu Kami kebetulan Di warga kami Sudah ada Produk ban Buat pot kembang Itu Bu Unik-unik sekali Bu Di kampung kita ini Selain produk Yang memang sudah dihasilkan Tadi kan juga Ada dari Kominfo Menyelenggadakan Kejiatan Di kampung Makanya ini ya Pak Memang boleh gak sih Pak Kalau warga Atau memang instansi lain Yang punya acara Terus dilaksenakan Di kampung ini Boleh aja Bu Kita siapapun Di sini terima Ya kan Apalagi Sekarang ini kita Sudah ada nanti Kedatangan dari Dua provinsi Diga provinsi Tanggal 27 Agustus ini Bu Dari Solo Terus dari Satu lagi Dari Bengkulu Bengkulu Wah jauh ya Pak Iya Bu Jadi gak hanya provinsi Dan tenaja Tapi dari luar Pulau Jawa Juga Datang ke sini Biasanya mereka tuh Pak Udah kasih bocoran belum sih Mau belajar tentang Apa sih di kampung Makanya Kebetulan Di sini Kebetulan Di Pembangkarya ini Bu Kita sudah Ada kemarin Juara umum nih Bu Ya hatinya PKK Pakati utama Satu ya Pak Iya Kebetulan Kami disini Juara umum Dari Pertama Dari tingkat kota Terus tingkat provinsi Akhirnya tingkat nasional Bu Alhamdulillah Kita Di sini Apa namanya Juara umum Berkat dengan ibu-ibu ini Bu Dan kader-kader dengan Pak RW kita ini Bu Iya mukanya Pak Semangat-semangat Yang kebatikan dia fokus Banget ya Pak Kan campungnya sudah cantik ya Pak ya Dan sudah menai berbagai prestasi juga Ya kan ya Pak Baik tingkat kota Provinsi dan pusat ya Pak Nasional gitu ya Pak Ada pesan gak sih Pak Sebagai lurah Untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang indah dan asli Kampung Makanya ini Baik Bu Untuk pesan dari kami Sebagai lurah Larangan Selatan Kami berpesan kepada teman-teman Ya lurah Teman-teman camat Yang ada di sikit Ada si Indonesia Ya kami Selamat sekali Untuk Apa namanya Mempercantik Atau memperindah kampungnya Dan warga pun Di sini nyaman Dan nyaman sekali Gitu Kalau ada apa Apa namanya Semacam kayak Ada Apa namanya Tanaman-tanaman Penghijauan Di sini Insya Allah Bu Teman-teman di luar juga Saya rasa Dari teman-teman yang lain Kelompok-kelompok lain Ya teman-teman Cinta dari Apa namanya Tanaman Di sini terus aja Bu Tanaman sini Ada tanaman berhias Bu Ada juga Tanaman yang produktif Seperti toge Tanaman obat keluarga Jadi masyarakat gak usah pakai Obat-obat Atau beli beli di apotek Tapi langsung aja Ngambil di Haman sekitar rumah Dan ini UMKM di sini juga Berjalan Jadi Perekonomian masyarakat Di RW 04 Garang Satan ini Ya Seulam Jadi terangkat Dengan hadirnya Kampung Makarya Ya Pak Yajan Telah meraih Presasi Yaitu Jualahatnya PKK Tingkat nasional Pak Lurah Pak RW Makasih banyak Udah mau ngobrol-ngobrol Di acara OPD Taggaran TV Karena Abis ini Tifa juga akan lanjut Ke kampung tematik lainnya Yang ada di Kecamatan Larangan Nah buat sobat-sobat Jangan kemana-mana Kita akan lanjut Ke kampung Lele Yang ada di Kurahan Terima kasih banyak ya Pak Baik Terima kasih Ibu Setelah tadi kita Jalan-jalan di kampung Makarya Sekarang Tifa Sudah ada Di kampung Abun Lele Bersama Pak Lurah Dan Pak Widodo Sebagai penggiat ya Pak Pak Kan namanya Abun Lele Nih Ya kan Unik gitu kan Emang disini Banyak Lele Pak Baik Terima kasih Selamat datang Di kampung Abun Lele RW 05 Geluran Gerew Kalau bicara Banyaknya Lele Tentunya ya Kita datangkan Harga sih Banyak Namun Bagaimana Upaya masyarakat ini Bisa mengembangkan Lele ini Lebih banyak Dan bersatu Untuk dijadikan Sebagai Abun Lele Nah tentu Saya Setelah Kelurah Sangat berterima kasih Kepada Pak RW 05 Beserta Jajarannya Khususnya Ibu-ibu kader Di belakang ini Yang cantik Udah Kompak gini ya Pak Ya kuning-kuning Nah tentu Sebagai moto Kelurahan Gerew Itu udah Gerew bisa Jadi segala Apa yang dilakukan Selalu bisa Insya Allah Selalu bisa Nah Maka pada saat Apa yang diinginkan Pemerintah Kota Tangerang Melalui Kegiatan Kampung Hijau Yang diisi Dengan kegiatan Penawaran Pelatihan Abun Lele Alhamdulillah Sampai sekarang Sudah Terjadi Hasil Yang kita inginkan Yaitu Salah satu Bentuk produknya Seperti ini Nah tentu Produk ini Apa yang Disampaikan oleh Pak Widoto Penggiatnya Ini ada dua Yang satu Memang Bentukan dari Kader-kader PKK Kelurahan Gerew Yang disini Kader RW05 Juga ada Penggiat memang Perorangan Namun demikian Semua itu Bersatu dalam Langkah untuk Memajukan Kelurahan Gerew Yang Untuk Mesejarakan Masyarakat Kelurahan Gerew Khusus Yang ada Di RW05 Selanjutnya Masalah Banyanya Lele Yang insya Allah Nanti Selalu Revolving Dana Perputaran Apabila Kita Ambil Dan Sekaligus Bisa Manfaatkan Selalu Nanti Akan Berputar Terus Lingkungan Lele Ini Bisa Diberdaya Gunakan Barangkali Itu Pak Kalau dari Kelurahan Sendiri Gimana Pak Membantu Teman-teman Yang Punya Produk UKM Untuk Dipasarkan Sehingga Produknya Tidak Hanya Di Tangerang Aja Tapi Bisa Sampai Luar Pada Tangerang Tentunya Kami Harus Bekerjasama Dengan Mungkin Dalam Rangka Pengembangan Terhadap JSR Dimana PLN Selalu Juga Mengundang Pada Cara Kegiatan-kegiatan Pameran Tentunya Kami Mempersiapkan Juga Untuk Mempromosikan Produk Apabila Ini Nah Dari itu Dalam Kegiatannya Ini Tidak Lepas Dari Apa Yang Telah Dipeduli Lingkungan Dari JSR PLN Tentang Alat-alat Ini Alhamdulillah Dia Dibantu Nah Tentu Kami Tunjukkan Produk Yang Telah Dihasilkan Seperti itu Oh Berarti Dukungan Ini Gak Hanya Dari Pemko Tanggerang Aja Tapi Teman-teman Dari RW05 Kurang Kurio Juga Memanfaatkan CSR Ya Pak Ya Dari PLN Untuk Mengembangkan Dan Memfasilitasi Produk Dari Abonele Tersebut Ya Memang Tidak Menutupi Juga Ada Partisipasi Masyarakat Semacam Kayak Peduli Tadi Pak Penggagas Kabupan Lilay Pak Widoto Sendiri Sedara Tidak Langsung Alatnya Juga Ya Tertentu Alat Perurangan Juga Namun Demikian Kalau Memang Kekurangan Alat Dalam Langkah Untuk Memproduksi Yang Lebih Banyak Lagi Tentu Bisa Bergabung Dengan Ibu-ibu Kader Yang Ada Di RW05 Pokoknya Saling Bekerjasama Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kelurahan Krio Khusususnya Di RW05 Tapi Kalau Ngomongin Ekonomi Gimana Untuk Sejauhin Berarti Ibu-ibu Di Bahkan Kita Nih Nggak Hanya Melihat Peluang Ekonominya Dari Hasil Kampung Abonele Positif Sekali Kalau Untuk Saya Lihat Dari UMKM Sendiri Ibu-ibu Di Sini Sekarang Punya Kegiatan Tambahan Tentunya Membantu Suami Untuk Pendapatan Keluarga Di Situ Pastinya Dalam Konteks UMKM Tadi Ada UMKM RW05 Dan Ada UMKM Yang Di Bawah UP2K Kelurahan Nah Itu Pun Juga Bisa Meningkatkan Secara Keseluruhan Ibu-ibunya Tentunya Sekarang Sudah Super Sibuk Lagi Dengan Kegiatan Kegiatan Tersebut Contoh Misalnya Salah Satu Proses Pembuatan Abonelele Itu Kan Juga Tidak Mudah Memperlukan Waktu Yang Cukup Setidaknya Konsentrasi Di Bagaimana Pemasarannya Itu Yang Paling Penting Kedepannya Barangkali Kita Berharap Dari Pemerintah Kota Tanggerang Itu Memfasilitasi Karena Penggiat UMKM Di Wilayah Kelurahan Kerimu Sudah 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 Jadi Artinya Bagaimana Itu Menyingkapi Kesana Itu Harapannya Juga Dalam Peningkatan Ekonomi Jika Diseriuskan Untuk UMKM Ini Tidak Kalah Dengan Penghasilan Kantoran Saya Nesah Belapa Itu Pak Omset Kalau Untuk Omset Contoh Misalnya Salah Satu Penggiat Perorangan Dia Bisa Melakukan Dalam Satu Minggu Itu 10 Kilo Dari Hasil 10 Kilo Ikan Lele Itu Bisa Menghasilkan Kurang Lagi Sekitar 3 Setengah Kilogram Abon Yang Mana Per 100 Gram Dijual Rp25.000 Nah Kalau Bicara Soal Untung Pastinya 50% Kita Ngambil Untung Tetapi Kan Bukan Hanya Misi Awal Kita Mencerdaskan Masyarakat Kelurahan Krio Itu Yang Paling Penting Nah Itu Tadi Kalau Kita Mau Membantu Atau Memengembangkan Ekonomi Itu Tadi Saya Yakin Aku Yakin Kita Bahkan Kita Optimis Itu Bisa Mengalahkan Pekerjaan Kantoran Bahkan Ada Beberapa Teman-teman Yang Menyatakan Bahwa Kita Akan Konsentrasi Kesana Dan Kita Siap Meningkalkan Pekerjaan Tersebut Dan Kita Konsentrasi Di UMPAM Itu Saya Rasa Wah Luar Biasa Ngobrol Kita Bersama Pak Lurah Krio Dan Pak Widodo Ini Inspiratif Buat Sobat Tanggerang Yang Mau Usaha Abonernya Memang Menjanjikan Ya Pak Buat Sobat Tanggerang Jangan Kemana-mana Tetap Di Program OPD Makasih Banyak Pak Lurah Setelah Tadi Kita Jalan-jalan Di Kampung Tematik Makarya Dan Abon Lele Sekarang Di Tengah-tengah Kita Telah Hadir Pak Camat Diniati Ya Pak Camat Larangan Di Tivo Jalan-jalan Kedua Kampung Tematik Yang Ada Di Wilayah Larangan Sebenarnya Bapak Sebagai Camat Larangan Bagaimana Melihat Potensi Kedua Kampung Tersebut Dan Kampung Tematik Lainnya Sehingga Menjadi Salah Desinasi Wisata Yang Wajib Dikunjungi Di Tanggerang Menurut Saya Untuk Kampung Tematik Yang Ada Di Camatan Larangan Yang Pertama Memang Ada Kampung Makarya Kampung Makarya Ini Ada RW4 Ada 3 RT Dan Pendukungnya RW13 14 15 Yang Memang Pada Saat Awalnya Kampung Tematik Ini Diberdayakan Untuk Kampung Makarya Jadi Mari Berkarya Nah Setelah itu Juga Ada Lomba TNPKK Maka Dipusatkan Di 4 RW Terutama 4 13 14 Dan 15 Alhamdulillah Alhamdulillah Memang Kampung Makarya Ini Menjadi Desinasi Desinasi Wisata Karena Salah Satunya Juga Lomba TNPKK Kita Menduduki Peringkat Pertama Se-Indonesia Wow Kalau Untuk Kampung Abun Lele Sendiri Gimana Pak Abun Lele Awalnya Memang Dulu Kampung Yang Kumuh Setelah Itu Memang Kita Kampung Berbasis PHB LBS Lembah Lenggungan Bersih Sehat Kebetulan R5 Kurang Kurang Kita Mendapat Juara Satu Tingkat Nasional LBS Nah Setelah Itu Ada Satu Kampung Tematik Yang Harus Ada Produksi Yang Jelas Oleh Masyarakat Di Wilayah R5 Krel Disitu Ada Empang Dimanfaat oleh Warga Ditebar Lele Dibuat Jadi Abun Lele Berarti Empang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Dan Akhirnya Menjadi Kampung Abun Lele Selain Di Dua Kampung Yang Memang Sudah Bagus Banget Ada Lagi Pak Kampung Kampung Lainnya Yang Memang Sedang On Proses Kecampatan Larangan Fokus Ke situ Memang Sebetulnya Di Seluruh RW Kecampatan Larangan Sudah Berbasis Kampung PHBS Memang Kita Menggerakkan Seluruh Warga Masyarakat Khusususnya Para Ketua RW Berlomba Untuk Melaksana Kegiatan Tersebut Selain Dari Itu Juga Kita Punya Ada Tadi Kampung Batik Berbasis PHBS Yang Di RW 4 Ada Satu Lagi Kampung Batik Kembang Mayang Disitu Sudah Mendunia Juga Bahkan Tutor Sudah Dibawa Kemana Mana Kampung Batik Kembang Mayang Di Larangan Selatan Juga Dan Di RW 7 Kita Ada Kampung Tematik Juga Di Kelurahan Larangan Utara Memang Salah Satu Kelurahan Kita Munculkan Kampung Tematik Ini Yang Mencuat Ke Permukaan Selesai Wilayah Larangan Kota Tangerang Untuk Menjadi Destinasi Wisata Salah Satu Di Keraus Selatan Kita Ada Kampung Tematik Kampung Keluarga Berencana Nah Mungkin Beberapa Hari Lagi Kita Akan Mengadakan Satu Kampung Bersinar Bekerjasama Kampung Dengan Kes Bangpol Di Cipadu Induk Mungkin Minggu Depan Angka Jelas Kalau Untuk Kesamaran Gimana Cara Memberdayakan Masyarakat Supaya Kampung Tematik Yang Telah Hadir Menjadi Potensi Untuk Masyarakat Terutama Penguatan Ekonomi Bagi Masyarakat Larangan Ya Memang Pada Saat Pertemuan Pertemuan Dengan RTRW Dengan Pak Lurah Kita Sampaikan Karena Kita Ada Studi Banding Beberapa Wilayah Di Indonesia Salah Satunya Kita Di Kampung Warna Wani Di Malang Kampung Gogrin Kita Aplikasikan Di Kota Tanggarang Sebetulnya Melebihi Daripada Kampung Kampung Yang Ada Di Luar Jawa Karena Di Kampung Tematik Kita Adanya Pemerintah Kota Itu Memberikan Stimulus Kepada Warga Melalui RW Itu Ada Bantuan 6 juta Per RW Yang Satu Sekali Itu Merangsang Tapi Kalau Di Luar Darang Tidak Ada Makanya Sangat Ironis Kalau Warga Sudah Dibantu Pemerintah Kota Tidak Melaksanakan Atau Memperindah Mempercantik Wilayahnya Ya Sangat Taib Tapi Alhamdulillah Dilarangan Ini Juga Cukup Baik Karena Kita Tidak Putus Men Sosialisasikan Kelingkungan Warga Di RW Masing-masing Kelurahan Jadi Masyarakat Antosias Memang Salah satu Kendalanya Pada saat Musim Hujan Karena Memang Wilayah Larangan Agak Sensitive Terika Genangan Memang Wilayah Timur Yang paling Tergenang Ada di Wilayah Larangan Tapi Pemerintah Kota Tetap Bersinergi Untuk Melakukan Perbaikan Perbaikan Saluran Terutama Di Taman Cipulir Dan Larangan Utara Serta Keluarga Agak Tadi Bapak Menyebutkan Salah satu Tantangan Dilarangannya Yaitu Hadirnya Genangannya Dan Melihat Petanya Kalau Larangan Berbatasan Dengan DKI Jakarta Itu Menjadi Salah satu Tantangan Sederi Atau Memang Peluang Ekonomi Yang Dimanfaatkan Oleh Teman-teman Di Kecamatan Larangan Pak Ya Memang Salah satu Tantangan Untuk Kita Dilarang Ini Salah satu Genangan Banjir Tapi Genangan Banjir Itu Pada Saat Tertentu Tidak Terlalu Tiap Hari Atau Tiap Bulan Ini Terjadi Genang Tidak Cuma Pada Suatu Saat Saja Tentu Bisa Tertentu Ya Tertentu Itu Pun Air Cuma Menunggu Aliran Ke Arak Utara Wilayah Berbatasan Dengan Karang Tengah Dan Kecamatan Kembangan Joglo Itu Ya Satu Dua Jam Itu Bisa Surut Dan Tantangan Ekonomi Kita Memang Sebetulnya Larangan Itu Sangat Potensial Untuk UKM Karena Salah Satu Yang Mendorong UKM Disini Adalah Yang Pertama Kita Adanya Pasar Tekstil Cipadu Oh Tekstil Cipadu Sudah Ke Internasional Sebetulnya Dari Malaysia India Memang Sudah Banyak Yang Belanja Di Cipadu Dari Cipadu Larangan Ini Memang Banyak Yang Dicualnya Ke Pasar Pagi Blok Ke Pasar Setan Itu Ada Pusatnya Cipadu Memang Wilayah Kita Kebanyakan Pengembangan Jualnya Ke DKI Bukan Ke Tanggilan Sengiri Apa Produksi Kita Cukup Cukup Baik Disini Warga Hampir Dikatakan Yang Menganggur Agak Kurang Disini Karena Adanya Garmen Garmen Itu Ada Satu Kampung Lagi Kita Cetuskan Kemarin Itu Kampung Bed Copper Sarung Dan Bantal Karena Memang Banyak Penang Bajin Spray Kampung Bed Copper Spray Dan Bantal Itu Di RW 5 Kujibadu Jaya Kebetulan Kemarin Ditinjau Dari Provinsi Kita Dapat Nominasi Ketiga Berarti Memang Berbatasan DKI Jakarta Ini Bukan Menjadi Hambatan Ya Pak Bukan Kalah Untuk Menjadi Tantang Kita Jangan Kalah Dengan DKI Sebetul DKI Menjadi Pinggiran Kita Jadi Motivasi Juga Untuk Warga Larangan Untuk Bersaing Ekonomi Ya Pak Terakhir Pak Harapannya Pak Sebagai Camat Larangan Kepada Masyarakat Untuk Terus Menggali Dan Mengetahui Potensi Yang Dimiliki Kecamatan Larangan Harapan Kami Dari Pemerintah Kecamatan Larangan Tangerang Berharap Pada Seluruh Masyarakat Agar Segera Berlomba-lomba Untuk Melakukan Kegiatan Ekonomi UKM Karena Kita Kecamatan Larangan Sudah Punya Kelompok UKM Kecamatan Yang Pada Saat Kemarin Kita Tampilkan Di Pristipal Cisadane Sebetulnya Kita Banyak Potensi Memang Tantangan Kita Sekarang Untuk Masyarakat Ayo Sama-sama Apa Sama-sama Sampaikan Ke Kecamatan Dan Kita Sudah Punya Etalase Setiap RW Kita Sampaikan Di Kita Dan Arahan Dari Dinas Kooperasi UKM Juga Menyampaikan Sudah Segera Bentuk UKM UKM Yang Ada Di Kita Karena Kalau Tanpa Ada UKM Untuk Ijinnya Sudah Bisa Dikita UKM Mikro Kan Sudah Gratis Tanpa Ini Kita Berikan Kepada Masyarakat Salah Satu Mungkin Di RW 4 Itu Ada Kerajinan Batik Yang Tegung Batik Terus Juga Cabai Ada Jahe Dan Kunyit Mungkin Ibu Bapak Sudah Melihat Pada Saat Kunjungan Tadi Di Sana Dan Yang Lain Juga Masih Antara Kreo Juga Ada Selain Abun Lele Itu Ada Akar Kelapa Dan Masih Banyak Kalian Lagi Saya Berharap Agar Masyarakat Ini Bersama Sama Menggerakkan Ekonomi Wilayah Khusus Larangan Jangan Mau kalah Dengan Wilayah Lain Untuk Kegiatan Ekonomi Khususnya Debut UMKM Oke Tadi Bincang-bincang Kita Bersama Camat Larangan Yaitu Pak Dini Yati Dan Buat Sobat Tanggerang Jangan Lupa Untuk Terus Mengembangkan Kampung Tematik Karena Kampung Tematik Bukan Hanya Cantik Tapi Bisa Menjadi Peluang Ekonomi Untuk Masyarakat Jangan Lupa Untuk Saksikan Program OPD Setiap Hari Kamis Jam Tiga Sore Hanya Di Channel Youtube Sanggerang TV Makasih Makasih Banyak Ayo